Pasar Besar Mobil dan Motor Second resmi dibuka oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta, H. Fajar Panjaitan, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat 13 April. Acara tersebut dilakukan untuk memeriahkan hut harian poskota yang ke-42. Dalam acara ini, sedikitnya seribu mobil dan motor second berkualitas yang berasal dari 200 anggota komunitas showroom se-Jabodotabek siap dijual dengan harga miring. Tidak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan mengikuti doorpress dengan berbagai hadiah diantaranya, mobil dan motor second serta puluhan sepeda. Wakil Pimpinan Umum Poskota, Bagus Udarmanto, dalam sambutannya mengatakan hadiah mobil second tersebut diberikan keberur DKI Jakarta, Faujibowo. Untuk memperoleh berbagai hadiah ini, pengunjung cukup membawa guntingan kupon yang setiap harinya diterbitkan harian poskota. Pasar Besar Mobil dan Motor Second yang digelar tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Sehingga akan mampu memanjakan warga pecita otomotif. Karena selain berkualitas dan dilindungi asuransi, harganya pun jauh lebih murah dari harga pasaran. Para pengunjung juga dihibur beberapa band top ibu kota seperti armada, kotak, dan artis-artis ibu kota lainnya. Dalam acara pembukaan tersebut, hadir Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Pusat Saifulo, Bupati Pulau Seribu Ahmad Lutfi, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sementara dari jajaran poskota, hadir pimpinan redaksi Haji Joko Lestari dan wakilnya Haji Toto Irianto. Acara ini akan berlangsung hingga hari Minggu, tanggal 15 April mendatang. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.